Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Desain grafis saat ini begitu banyak dibutuhkan di berbagai bidang Setiap perusahaan yang bergerak di bidang apapun, pasti membutuhkan jasa seorang desainer grafis Untuk memvisualisasikan segala bentuk produk, konten, atau promosinya Oleh karena itu, peran seorang desainer grafis sangat dibutuhkan hingga saat ini Dan alhasil membawa beberapa keuntungan bagi kamu para desainer grafis Apa saja keuntungannya? Ini dia Dapat bekerja di mana saja? Keuntungan pertama ialah seorang desainer grafis bisa bekerja dari mana saja Tidak hanya stuck di satu ruangan saja Biasanya desainer grafis mencari inspirasi di berbagai tempat Bisa di ruang terbuka seperti taman Kenapa? Karena desainer grafis membutuhkan inspirasi dan ide yang dituangkan ke dalam hasil desainnya Bisa menjadi freelancer Kedua, desainer grafis bisa menjadi freelancer dan mengambil beberapa projek lain di luar pekerjaannya Tapi perlu digarisbawahi Bahwa hal ini bisa dilakukan jika desainer grafis mampu menangani semuanya Banyak orang yang ingin membangun sebuah website dengan bantuan para freelancer desain grafis Selain itu, peluang dari desain juga banyak Mulai dari logo, pakaian, iklan, dan sebagainya Menjadi lebih kreatif Bekerja di dunia desain grafis memang membutuhkan kreativitas tinggi Karena desainer dituntut membuat cara yang baru dan berbeda dari yang sudah ada Tidak akan meniru, menjiblak, plagiatan lain sebagainya Tidak akan menurunkan harga diri seorang desainer Bahkan dicap negatif Hasilnya, desainer harus selalu berpikir kreatif Berpotensi memiliki usaha studio sendiri Kalau yang satu ini, jika kamu sudah memiliki modal yang cukup untuk membuat usaha studio sendiri Tentunya akan lebih mudah kedepannya Kamu bisa membuat togo dari studiomu sendiri Kamu juga bisa menerima berbagai jasa desain dan memperkenalkan usaha studiomu Hingga dikenal orang banyak Namun, kamu juga harus mempunyai sebuah niat yang tinggi dan model bisnis yang baik Lapangan pekerjaan yang luas Setiap perusahaan yang terkirap di bidang apapun Pasti membutuhkan jasa seorang desainer grafis Untuk semua produk atau bentuk promosinya lebih menarik dan enak dilihat Untuk itulah, desainer grafis banyak dibutuhkan dan sering dicari oleh perusahaan Baik itu untuk posisi magang atau karyawan Jaringan sosial yang luas Terakhir, seorang desainer grafis juga memiliki ruang lingkup pertemanan yang luas Karena ketika bekerjasama dengan suatu perusahaan Kamu dituntut untuk mengembangkan keterampilan sosial Sehingga tidak akan sulit bergaul dengan rekan kerja atau klien Nah, itu dia beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan Jika menjadi seorang desainer grafis Gimana? Apakah kamu jadi tertarik untuk mendalami bidang ini? Atau buat kamu yang sudah berprofesi menjadi desainer grafis Pernah merasakan beberapa keuntungannya? Supaya tidak ketinggalan tentang ide di bisnis selanjutnya Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!